Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyapa anda tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Injambi Pemirsa, episode kali ini adalah spesial karena saya berada di ruang paripurna gedung DPRD Provinsi Injambi Dan sesuai dengan tema kita kali ini adalah persiapan menuju pelantikan ataupun juga pengucapan sumpah janji anggota Dewan Pemwakilan Rakyat Daerah Provinsi Injambi Masa jabatan 2024-2029 Bersama saya Yoke Lestari inilah Injambi selengkapnya Intro Baik pemirsa, sesuai dengan tema yang tadi saya sampaikan adalah persiapan menuju pelantikan anggota DPRD Provinsi Injambi Masa jabatan 2024-2029 Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa cantik sekali hari ini Saya sampaikan terlebih dahulu Ibu Zidni Aisyah SSTPME Selaku PLT Sekretaris DPRD Provinsi Injambi Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Cantik sekali kabarnya hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat kita walaupun dalam persiapan untuk pelantikan kita tetap semangat Tetap semangat ya Bu Dan terlihat di belakang kita saat ini memang sedang melakukan geladi bersih ya Bu ya dalam persiapan Ibu sesuai dengan tema kita ini yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Sejauh apa persiapan untuk pelantikan DPRD Provinsi Injambi? Ya kita dari Sekretaris DPRD Provinsi Injambi sudah mempersiapkan salah satunya adalah Randon acara yang paling pasti kita harus memastikan dulu SK dari Kemendagri Karena nanti akan dibacakan Kemudian juga kita nanti pelantikan oleh ketua pengadilan tinggi negeri Sudah kita koordinasikan dan juga mungkin kita persiapan untuk ruangan pelantikan Randon acara dan juga kemudian tamu yang hadir untuk pelantikan anggota dewan Yang mana kita dalam ruangan paripurna ini kita siapkan kurang lebih 700 sampai dengan 750 kapasitas Tapi di bawah juga kita siapkan tenda dan kursi serta videotron Yang nanti mungkin kerabat-kerabat anggota dewan yang hadir yang mungkin tidak bisa masuk ke dalam ruangan paripurna Kita siapkan di kursi di bawah tenda untuk bisa menonton juga secara live melalui videotron Baik luar biasa, artinya sudah berapa persen ini Bu kalau dipersenkan persiapan? Mudah-mudahan kita ya 80 sampai 90 persen kita sudah clear Dan kita mudah-mudahan di hari hanya bisa terlaksana dengan lancar dan baik Baik luar biasa sekali Bisa diinformasikan Ibu untuk jumlah anggota DPRD yang akan pelantikan ini berapa? Memang 55 orang 55 orang itu nanti dilantik Memang kita kota untuk anggota DPRD ada sekitar 55 orang Baik, mungkin bisa disampaikan Ibu kepada pemirsa untuk setelah nantinya pelantikan Langkah awal apa nih yang akan dilakukan oleh anggota DPRD yang baru saja pelantikan? Nanti kalau kita setelah pelantikan nanti kan kita akan menunjukkan Bukan kita nanti DPRD akan ada pimpinan sementara Untuk saat ini pimpinan sementara dari partai PAN terbanyak 10 kursi Dan kemudian Golkar 7 kursi Jadi pimpinan sementara itu ketua dan wakil 1 Jadi nanti setelah pimpinan sementara ini dilantik Menjelang untuk percepatan pembentukan definitif Pimpinan definitif ada sebanyak 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua Dan dilanjutkan dengan pembentukan AKD Alat kelengkap pendewan dan komisi-komisi Sehingga nanti setelah AKD terbentuk kurang lebih Ya kita harapkan mungkin lebih cepat lebih baik Satu bulan, satu bulan setengah nanti ada pelantikan definitif Baru nanti program-program fungsi-fungsi tugas DPR bisa berlaksana dengan baik Baik luar biasa dan tampak di belakang kesini memang juga antusias Dari para persiapan juga memang sudah dilakukan begitu Ibu ya Dan pemirsa ini kita akan kembali karena akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami di Injampi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi Dan tentunya masih sesuai dengan tema kita adalah persiapan Menuju pelantikan ataupun juga pengucapan sumpah janji anggota DVB Provinsi Jambi Untuk masa jabatan 2024-2029 Baik saya masih berbincang dengan Ibu Sekwan Kita izin melanjutkan percakapan tadi Ibu Ini saya penasaran Ibu untuk pimpinan sementara Ini bisa diinformasikan kepada pemirsa dari partai mana Ibu? Baik kalau pimpinan sementara Mbak itu memang kita dari partai kursi terbanyak Untuk sementara ini memang di periode 2024-2029 ini Kursi terbanyak ada di partai amanat nasional Sekitar 10 kursi sebagai ketua Baik Kemudian wakil ketua yang sementara ini dari Golkar Karena 7 kursi sehingga jadi wakil ketua sementara Nanti untuk setelah pengajuan definitif itu dari partai PDI Perjuangan dan partai Gerindra Untuk tambahannya Baik jadi artinya di periode ini kursi terbanyak dimiliki oleh partai PAN begitu Ibu Saya juga penasaran Ibu apakah ada anggota DPRD ini yang akan pelantikan nanti Yang first graduate atau yang paling muda nih Ibu? Memang ada beberapa kita yang memang sekarang didominan oleh anak-anak muda ya Oh baik dominan berarti Ibu ya Semangatnya gitu ya karena yang muda yang berjaya Jadi memang itu artinya bahwa mereka mempunyai semangat dan apa namanya Pembelajaran politik mungkin teori didapat di sosialisasi di masyarakat dan sebagainya Tapi nanti disini nanti mereka akan bisa energi dengan legislatif dan eksekutif Jadi bukan teori lagi udah pengalaman ya Baik Kira-kira itu tantangan Ibu apa yang akan ditemui oleh anggota DPRD yang termuda ini Ibu Mengingat mungkin first graduate dari segi pendidikan dan juga pengalaman kerjanya Ibu? Kalau saya lihat dari apa maksudnya pengalaman pekerjaan ataupun mungkin dari pendidikan Mereka gak kalah dengan yang senior ya Cuman mungkin karena mungkin karena fresh graduate jadi mereka bergabung di legislatif Saya rasa nanti akan perlu beradaptasi dan bersinergi dengan rekan-rekan yang anggota Dewan mungkin yang lebih senior yang sudah pernah incumbent Tapi sejauh ini saya lihat yang anggota Dewan yang muda-muda itu semangatnya luar biasa Jadi memang semangatnya luar biasa dan dominan pada periode ini anggota DPRD yang muda Mudah yang berjaya gitu ya Mudah yang berjaya Nah untuk persiapan ini Ibu kira-kira halangan atau tantangan apa nih yang ditemui dalam persiapan pelantikan? Ya kita memang waktu itu yang sedikit kita cemaskan karena mungkin keputusan KPU itu kan agak sedikit waktunya penjuri time Sehingga kita butuh percepatan untuk SKI di Kemendagri Karena kita pelantikan ini kan memang sudah tanggal dijadwalkan dari jauh-jauh hari Sudah ditetapkan tanggal 9 September Tapi dasar dari pelantikan ini kan kita SK Kemendagri Dan Alhamdulillah SK Kemendagri sudah keluar di hari Sabtu pagi kemarin Sabtu pagi ya Tadi kan Sabtu pagi kemarin sehingga agak lega gitu Karena kalau sempat memang SK itu belum turun kita Terlalu mepet waktunya Mepetnya kita agak takut nanti tidak bisa berjalan dengan rencana kalau 9 September Tapi Alhamdulillah Insya Allah semua berjalan dengan lancar Baik dan tentunya juga harapan kita untuk pelantikan besok akan berjalan lancar begitu Ibu ya Baik ini yang saya tanyakan Ibu untuk fokus saat ini untuk anggota DPRD nanti yang akan dilantik Fokus saat ini dan juga kedepannya kira-kira apa Namun jangan dijawab dulu Ibu kita akan cedatur lebih dahulu Pumirsa tetaplah bersama kami di Injampi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injampi Dan tadi sempat terpotong ya Ibu ya Kita ada jeda terlebih dahulu Belum sempat terjawab yang saya tanyakan Apakah seperti apa fokus saat ini dan juga kedepannya nanti dari anggota DPRD Khususnya juga mungkin menyangkut isu-isu yang mendesak saat ini di Provinsi Jambi Ibu Nanti memang PR besar dari anggota DPRD ketika sudah dilantik adalah pembentukan Akadi dulu Ketika ada agenda-agenda besar yang pasti akan dijalani dan harus dilaksanakan oleh anggota DPRD bersama dengan eksekutif Karena memang legislatif-eksekutif itu kan bersinergi ya Jadi tugasnya saling mengisi gitu di antara dulu Sehingga yang pasti tugas pokok fungsi dari anggota DPRD sebagai tiga fungsinya sebagai pembentukan PERDA Kemudian anggaran dan pengawasan itu nanti akan berjalan dan ditunggu ke agenda besar nanti di 2024 ini ada yang belum selesai Baik jadi memang akan ada hal besar begitu ya Ya ada beberapa agenda besar Baik yang saya tanyakan apakah agenda besarnya nih Ibu setelah nanti akan ada pelantikan untuk anggota DPRD di periode ini Ibu? Kita kebetulan memang setelah dilantik nanti anggota Dewan dan terbentuknya alat kelengkapan Dewan serta pimpinan definitif Itu nanti kita butuh waktu kurang lebih satu bulan dan kita dikejar dengan pembahasan APBD Murnu 25 Pembahasan APBD Murnu 25 yang nanti langsung dilanjutkan mungkin yang pasti memang agendanya pilkada ya Sehingga mungkin untuk anggota Dewan untuk berbenturan antara persiapan pilkada dengan pembahasan APBD Murnu 25 Yang itu harus diselesaikan paling lambat kan 31 November untuk pembahasan APBD Murni Kira-kira tantangan apa nih Ibu yang ditemui dalam nanti mau laksanakan agenda besar tersebut dan juga agenda yang akan ditemui tantangan oleh anggota DPRD nanti Ibu di periode ini? Kita berharap nanti gak ada kendala ya mudah-mudahan lancar namun kita bekejaran sama waktu sih sama waktu karena kita harap AKD pembentukan AKD alat kelengkapan Dewan ini dengan pimpinan definitif itu bisa tidak memakan waktu yang lama Sehingga bisa nanti berjalan dengan baik dan kita agenda-agenda besar ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal Jadwalnya gitu Closing statement Ibu apa yang ingin disampaikan untuk nantinya anggota DPRD yang sudah dilantik dan juga apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Provinsi Jambi? Saya sebagai PLT Sekuan DPRD Provinsi Jambi saya berharap semoga setelah dilantiknya anggota Dewan periode 2024 sampai dengan 2029 ini bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik Kemudian bisa bersinergi dengan eksekutif dan kain Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jambi sehingga bisa membuat Jambi lebih baik lagi Dan kemudian tugas-tugas yang merupakan fungsi dari anggota Dewan dapat terlaksana secara maksimal Baik dan pemirsa tentunya harapan kita bersama sebagai masyarakat dengan nantinya pelantikan DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2029 Tentunya juga kebijakan yang dibuat ini berpihak kemasyarakat Pastinya Saya ucapkan terima kasih Ibu kepada Ibu PLT Sekuan DPRD Provinsi Jambi mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi Ibu untuk ngobrol-ngobrol ke depannya Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami bersama Anda jangan lupa selalu saksikan in Jambi Setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JAK TV Inspirasi Kito Akhir kata saya Yukles Tari pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton